Selamat pagi Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita hingga pada hari ini. Marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara Jemaat Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 34 dan di bahasa Batak ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku nebuka nesar menengada ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Saudara Jemaat Tuhan, isi firman Tuhan yang akan kita dengar adalah supaya kita jauhkan sikap congkak. Negara Babil adalah sebuah kerajaan besar ketika nebuka nesar memerintah. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkenan menyatakan tanda-tanda dan mujijat-mujijat di sana. Itulah yang mendatangkan kemuliaan besar. Dapat kita lihat dalam Daniel 4 ayat 2 sampai 3. Babil menjadi sebuah kerajaan dan kemasurannya terdengar sampai ke ujung bumi. Suatu kali nebuka nesar sedang melihat-lihat betapa masurnya dan hebatnya kerajaannya. Nebuka nesar lantas berpikir bahwa karena dirinya lah semua kemuliaan itu datang. Inilah awal kejatuhannya. Benar kata firman Tuhan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dapat kita baca dalam Amsal 16 ayat 18. Tuhan tidak berkenan dengan pikiran serta isi hatinya. Sehingga Tuhan mengambil akal budi yang dimilikinya. Sampai-sampai ia berlaku seperti binatang dan terhalau dari antara manusia. Sudah Raja Matuhan apa yang dialami oleh Raja Nebuka nesar memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika keajaiban dan mujijat Tuhan dinyatakan. Ketika pencapaian demi pencapaian kita dapatkan. Ketika Tuhan bawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya. Kita rentan terkena penyakit hati yang disebut kesombongan. Suatu pikiran yang mengatakan semua adalah karena kehebatan kita. Atau ketika kita membanggakan pencapaian yang sudah kita dapatkan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan bisa begitu saja. Dengan mudah mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada kita. Sudah Raja Matuhan tapi kabar baiknya adalah ketika kita mau seperti yang dilakukan oleh Raja Nebuka nesar disini. Dia kembali dan bertobat dan menyadari kesalahan dan kehilafannya. Dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa semuanya itu adalah asalnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Maka Tuhan pun berkenan memulihkannya, mengembalikan kemuliaannya bahkan lebih dari yang sebelumnya. Sudaraku yang dikasih karena itu. Apapun yang sedang kita alami saat ini. Sadarilah bahwa hati adalah pusat dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Tetaplah jaga hati dari segala tindakan yang tidak berkenan di hadapannya termasuk kesembongan. Mari minta Tuhan untuk terus memurnikan hati kita. Milikilah kerendahan hati untuk terus dikoreksi supaya perkenanannya tetap ada dan kemuliaannya semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ingat dan imanilah perkataan Tuhan Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohannes 15 ayat 5b. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur ya Allah Bapak Tuhan kami yang mengaruniakan banyak karunia berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Ketika kami memperoleh hasil dan mencapai apa yang kami rencanakan, Biarlah kami Tuhan tetap di dalam kerendahan hati. Jauhkan sikap congkak kesembongan dan tinggi hati apapun yang kami miliki sekarang. Karena ketika kami dipercaya dalam hal-hal yang kecil, Engkau akan memberikan perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan hari ini kami mohon kehadiran Tuhan untuk menolong, Membantu, menopang kami dalam pekerjaan dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni kami dalam segala dosa dan kekurangan kami. Amin, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin, shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas Amin, shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton